Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'akibatu lilmuttaqin Wal'khusranu lil'asin Allahumma salli wa sallim ala syaitina Muhammad Wa ala ali syaitina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat Mari kita syukuri kenikmatan itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tersuruh keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Adapun judulnya adalah Sesudah duha Sebelum membaca duha lain Bacalah zikir ini tiga kali Agar hajat mudah terkabul Ada satu hal yang sungguh luar biasa Jika kita setelah melakukan amalan sholat duha Sebelum melakukan doa-doa yang lain Alangkah baiknya jika kita mendahulukan terlebih dahulu Membaca kalimah-kalimah Kalimah tawhid Yang disitu mengandung Nama Allah yang paling agung Karena disitu Disebutkan bahwa Orang yang meminta dengan Nama Allah yang paling agung Atau yang sering disebut dengan Ismul Adham Maka doanya akan mudah dikabulkan Dan hajat akan segera terwujud Adapun yang perlu dibaca Setelah kita selesai sholat duha Sebelum membaca doa-doa Dan tiga yang lain Ada satu doa yang sungguh luar biasa Yang disampaikan oleh Rasulullah Yang punya demikian Allahumma inni as'aluka Bi anna lakal hamda La ilaha illa antal mannan Badi us samawati wal arud Ya dal jalali wal ikram Ya hayu ya koyum Kami ulang Sekali lagi agar lebih jelas Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka Bi anna lakal hamda La ilaha illa antal mannan Badi us samawati wal arud Ya dal jalali wal ikram Ya hayu ya koyum Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya aku Memohon kepadamu Bahwa sesungguhnya segala Pujian hanya milikmu Tidak ada sembahan Yang benar kecuali engkau Yang maha pemberi karunia Pencipta langit dan bumi Wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Ketika ada seseorang Berdoa demikian ini Ketika selesai sholat Langsung membaca doa ini Ini pernah disampaikan oleh Anas bin Malik Rodi Al-Anhu Menceritakan bahwa Beliau Nabi Muhammad Pernah duduk Dengan Sahabat Anas ini Sementara Disampingnya Ada orang yang sholat Kemudian orang ini Membaca kalimat Seperti yang sudah kami sampaikan tadi Ketika mendengar itu Rasulullah langsung bersabda Yang berbunyi Lakode Yang artinya Sungguh dia Maksudnya orang yang Di sebelah Sahabat Anas dan Rasulullah itu Yang berdoa dengan doa yang tadi Telah berdoa kepada Allah Dengan namanya Yang paling agung Yang jika seseorang Berdoa kepadanya Dengan nama tersebut Maka Allah Akan Mengabulkannya Dan jika dia Meminta kepadanya Dengan nama tersebut Maka Allah akan Memenuhi Permintaannya Hadis Riwayat Imam Ahmad Sehingga doa Sehingga doa Doa Anda Segera dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang dapat kami sampaikan Ada kekurangan Kehilapan Kami mohon maaf Yang setulus-tulusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidayah Walinayah Walbarokah Assalamualaikum Warahmatullahi Walbarokah